Sejak digital yang lain, ternyata Habaib Klanbaalwi juga banyak membelokkan sejarah bangsa Indonesia ini. Sepanjang tidak menyesatkan umat, apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sang merah putih diklaim sang habib, burung garuda diklaim sang habib. Klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia saya kira. Ini semua adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mereka, kejahatan yang kompil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para Habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Habib Baalawi akan dibawah jalur hukum kerena pembelokan sejarah. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Habib Baalawi akan dibawah jalur hukum kerena pembelokan sejarah. Mengikuti polemik tersambung atau tidaknya nasab Baalawi yang menjadi muara garis keturunan Habib di Indonesia dengan Rasulullah SAW, memunculkan kesimpulan tentang hal-hal yang sudah kelewatan dari kedua belah pihak. Padahal, sudah sepatutnya, dalam tradisi keilmuan Islam, mesti disertai dengan adab, akhlak, dan amanah ilmiah. Republika.co.id mencatat setidaknya ada lima hal yang sudah kelewatan dari pro-kontra nasab Habib, yaitu sebagai berikut. Pertama, hilangnya sikap adil dalam berpikir dan bersikap sebagai ciri utama pengkaji ilmu. Kedua belah saling merasa dirinya benar. Satu hal yang sangat tidak dianjurkan dalam tradisi keilmuan Islam. Imam Asih Syafi'i pernah menuturkan demikian. Pendapatku benar namun mungkin saja salah, tetapi pendapat orang lain salah dan bisa jadi benar. Kedua, terlalu berlebihan membanggakan nasab. Tak ada yang istimewa dari nasab. Nasab tidak akan menyelamatkan seseorang dari api neraka atau mengantarkannya dengan mudah menuju surga. Tak sedikit dari oknum Habib yang merendahkan nasab orang lain sembari meninggikan dan mensucikan nasabnya. Dari Abu Hurairahrah, dari Nabi S.A.W. Alihi Wasalam beliau bersabda, Hendaklah mereka segera berhenti dari membangga-banggakan nenek moyang mereka yang telah mati. Hanya-sanya nenek moyang mereka adalah arang neraka jahannam atau mereka lebih hina di sisi Allah dari hewan yang mendorong kotoran dengan hidungnya, Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian seruan jahiliyah dan berbangga-bangga dengan nenek moyang. Yang ada, hanyalah mukmin yang bertakwa atau pendosa yang celaka. Semua manusia adalah anak Adam, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Hari Tirmidzi Dalam Sunan Al-Kubra, Imam Al-Bukhari menukilkan riwayat dengan nasihat Rasulullah S.A.W. kepada putrinya Fatimah agar tidak membanggakan nasab. Artinya, wahai golongan orang Kuraisi, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat sedikitpun dihadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat sedikitpun dihadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat sedikitpun dihadapan Allah. Wahai Safiyah Bibi Rasulullah, aku tidak dapat sedikitpun dihadapan Allah. Wahai Fatimah Putri Muhammad, mintalah kepadaku apa saja yang kamu mau, dari hartaku, sungguh aku tidak dapat sedikitpun dihadapan Allah. Hadis Riwayat Bukhari dalam Sunan Al-Kubra Ketiga, hilangnya adab dan munculnya saling membenci. Kedua belah pihak saling membenci satu sama lain. Kebencian ini bahkan melibatkan para muhibin pecinta masing-masing. Fenomena ini sangat bahaya jika diteruskan, bisa merusak persaudaraan umat muslim. Dari Abu Hurairah Radia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian saling dengki, melakukan najasi, saling membenci, saling membelakangi dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, menghinanya, mendustakannya, dan merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini sambil menunjuk ke dadanya sebanyak tiga kali. Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Hadis Riwayat Muslim Keempat, generalisasi yang berbahaya. Di antara yang kelewatan dari polemik nasab habib di Indonesia adalah generalisasi yang berbahaya. Generalisasi berpikir dan generalisasi dalam bersikap. Generalisasi bersikap itu misalnya menegasikan seluruhnya nasab habib di Indonesia terputus sama sekali, dengan menafikan kemungkinan adanya pendapat lain yang menyatakan ketersambungannya. Di saat yang sama, menafikan nasab wali Songo tersambung dengan Rasulullah SAW secara keseluruhan. Demikian juga dalam bersikap memandang dan memperlakukan orang lain. Di setiap kelompok pasti ada oknum. Misalnya, terdapat oknum habib yang melenceng, tetapi bukan berarti kita memfonis semua habib atau semua kiai telah menyimpang dari agama. Dalam kitabnya Ettafqir Al-Mudwi Fi Al-Islam, Fuad Al-Bana menulis demikian. Generalisasi tak boleh dalam logika Islam. Sekalipun dalam doa misalnya, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW mendoakan celaka orang kafir atas kekufuran mereka, tetapi beliau mendoakan orang-orang yang suka melakukan penyerangan di antara mereka, dan di sini tidak ada masyarakat yang memiliki ciri-ciri penyerangan sejak awal, pasti ada yang membencinya. Untuk menetapkan fakta tanggung jawab individu dan larangan generalisasi, Abu Hurairahra berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ada semut yang menggigit seorang Nabi dari Nabi-Nabi terdahulu lalu Nabi itu memerintahkan agar membakar sarang semut-semut itu maka kemudian Allah mewahyukan kepadanya, firmannya, hanya karena gigitan sesekor semut makai kamu telah membakar suatu kaum yang bertasbih. Dalam konteks larangan generalisasi, Al-Quran memberikan contoh bahwa bahkan dalam konteks benda mati, generalisasi seperti itu tidak berlaku. M. Ahluk seperti batu yang tuli tidak seburuk yang dipikirkan oleh orang yang melihatnya, karena mengandung bentuk-bentuk kebaikan, seperti yang difirmankan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Qies al-Baqarah 71 Dan firmannya, Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Qies al-Hasir 21 Kelima, Bahaya provokasi masing-masing kubu untuk saling membenci dan menebar permusuhan, bahkan hingga ke level akar rumput. Rasulullah s.a.w. telah memperingatkan bahayanya. Telah menceritakan kepada kami, Sufyan, dari Ibnu Abul Hussein, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdurrahman bin Ghanem, dan sampai kepada Rasulullah s.a.w. S.a.w. sebaik-baik hamba Allah ialah hamba yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk hamba Allah ialah orang-orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, serta mereka yang suka berbuat zalim, mencerai beraikan manusia dan selalu menimbulkan kesusahan. Hari Ahmad Riwayat lain dengan redaksi berbeda juga dinukilkan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, Al-Adab Al-Mufrat. Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya, As Sawajir mengatakan, Al-Hafiz Al-Munziri menyatakan, ulama sepakat haramnya adu domba dan perbuatan ini termasuk sebesar-besarnya dosa di sisi Allah Ta'ala. Prokontra nasab Ba'alawi yang menjadi muara nasab para habaib di Indonesia kembali menjadi perbincangan di Jagad Maya. Teranyar, perseteruan menguat antara legenda dangdut Indonesia, Haji Roma Irama, dengan Habib Bahar bin Smith. Sang Raja Dangdut itu, Roma akhirnya bersuara dengan meragukan garis keturunan itu. Dia juga tidak sependapat jika wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah dari kelompok habaib yang asalnya dari Yaman. Saya harus mengatakan ini, yang direkomendasikan mayoritas bangsa-bangsa di dunia seperti itu kan. Kemudian saya katakan tadi dalam konteks nasionalisme ini pun ada satu kekhawatiran khususnya yang muncul dari kelompok suriah wali Songo, kata Roma dalam siniar dengan Kiai Haji Anas Kurdi dikutip republika.co.id di Jakarta, Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024. Mereka mengeklaim bahwa wali Songo itu adalah Ba'alawi, semua Habib. Konon mereka dibikin kuburan-kuburan palsu yang telah diketahui dan dibongkar. Informasi yang telah kita lihat di media-media sosial. Klaim-klaim ini dibantah keras oleh kelompok wali Songo bahwa mereka bukan keturunan dari Yaman, bukan dari Arab Yaman, ucap Roma menegaskan. Roma menyampaikan, keluarga wali Songo pun sudah membantah jika mereka bagian dari kelompok Ba'alawi. Mantan Ketua Umum DPP Partai Idaman tersebut juga menyentil sosialisasi secara masif yang dilakukan Habaib juga keliru. Dia menggugat anggapan jika tanpa ada habiap, Indonesia tidak merdeka pada 1945. Pun dia tidak percaya, Pangeran Diponegoro merupakan kalangan Habaib. Wali Songo Habaib dan bendera merah putih itu dari Habaib, kemudian Garuda dari Habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah benar seperti itu adanya mengapa tidak? Kita harus mengakui fakta, tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahadzim, ujar Roma tidak percaya sumbang si Habaib itu. Menurut Roma, berbagai klaim yang dilakukan kelompok Habaib itu akhirnya menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Dia pun curiga, keturunan Ba'alawi di Indonesia tidak sekadar ingin mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi juga mau mengkooptasi bangsa Indonesia. Hal itu karena ia mendapatkan informasi, ada Habib yang mengeklai, kemerdekaan Indonesia berasal dari kaumnya. Seolah manafikan pejuang sesungguhnya, manafikan para wali Allah yang wali Songo mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini yang sebenarnya perlu diluruskan sehingga tidak ada lagi keresahan di kalangan umat dan bangsa. Sekali lagi saya berbicara dengan hati yang bersih tanpa kebencian, ucap Roma. Karena itu, Roma setuju perlu diadakan tes DNA kepada kelompok Ba'alawi untuk membuktikan mereka benar-benar keturunan Nabi Muhammad. Sayangnya, sekelompok Habaib menolak ide tes itu sehingga ia malah curiga dengan mereka. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan mengumumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat nih bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan di kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini telah terkonfirmasi kalau grupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplu grupnya adalah J1, kata Roma menjelaskan hasil tes DNA. Polemik ini menguat berawal dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani. Tokoh asal Banten itu menggugat nasab tersebut dalam risetnya yang berjudul Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitiannya tersebut, dia menyanggah kesahihan nasab habib di Indonesia sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia menulis dalam risetnya tersebut, berdasarkan data-data ilmiah yang penulis sebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa sangat sukar sekali menurut takaran ilmiah untuk menyebut bahwa Ba'alawi adalah keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Jafar as-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husayn bin Fatimah bin Nabi Besar Muhammad SAW. Riset ini pun menuai pro-kontra di media sosial bahkan sampai di akar rumput, hingga jajaran elit pengurus besar Nahgatul harus angkat bicara. Rais Aang pengurus besar Nahgatul ulama PBNU Kiai Haji Miftahul akhir turut angkat bicara menyoal polemik nasab habib di Indonesia. Menurut Kiai Miftahul, isu yang gaduh ini cuma diembuskan segelintir orang. Masalah ini sudah bukan soal Suriyah Ba'alawi melawan Suriyah Wali Songo, melainkan arahnya sudah ke jamaah NU. Gangguan sudah-sudah nyata, bukan son lagi, tapi jelas dialamatkan kepada NU dan bertubi-tubi. Hati-hati, itu pola wahabi, ujar Kiai Miftahul. Kiai Miftahul mengingatkan bahwa NU memuliakan orang bukan karena nasab atau garis keturunan, suku dan etnis, tetapi keilmuan, kebaikan dan ketakwaan seseorang. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf yang akrab di Sapa Gus Yahya dalam channel YouTube TVNU Televisi Nahgatul Ulama pada Juli tahun 2023, mengatakan bahwa yang namanya catatan kalau dicari tidak mungkin lengkap. Dalam diskusi dan bantah-bantahan yang terjadi, ada yang berpendapat tidak ada catatan 700 tahun. Ternyata setelah diteliti tidak ada catatan hanya 100 tahun dan seterusnya. Tapi yang namanya catatan tidak mungkin lengkap, tidak mungkin bisa betul-betul lengkap dan berurutan, pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu baru, apalagi di lingkungan Arab, kata Gus Yahya. Maksud Gus Yahya menjawab penjelasan Kiai Imaduddin bahwa tidak ada catatan yang menjelaskan Habib atau Ba'lawi nasabnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Gus Yahya menjelaskan, meski catatannya tidak ada, tapi riwayat secara lisan atau oral dari mulut ke mulut itu ada. Kalau merujuknya hanya kecatatan, nanti nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Ibrahim, sumbernya dari mana, nanti repot. Kalau nutfah nubuah, dijelaskan Gus Yahya, dari laki-laki maupun perempuan martabatnya sama saja. Kalau yang pegang nasab dari laki-laki halus dimuliakan, maka nasab yang turun dari perempuan juga harus dimuliakan. Gus Yahya mengatakan, sebaiknya Husnuzan berprasangka baik saja. Jadi soal nasab, menurut saya yang ribut-ribut itu kurang kerjaan, ujar Gus Yahya. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi yang akrab di Sapa Gus Fahrur menyampaikan bahwa meyakini Habib nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi percaya terhadap Habib keturunan Nabi Muhammad SAW tentu tidak masalah. Gus Fahrur mengatakan, kalau Kiai Imaduddin tidak percaya bahwa Habib keturunan Nabi Muhammad SAW maka silakan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Nasib tragis Ba'alawi di Nusantara dan pemetaan para pendukungnya termasuk Gus Rumail Abbas. Setelah sekian lama vakum menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan, Bani Wali Songo, maka Alhamdulillah di malam maulid Nabi 1445 Hijriyah ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya. Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya. Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan, namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan. Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo hingga edukasi terkait tes DNA. Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos. Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan. Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Ba'alawi sebagai turunan Nabi Saw ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusanta maupun berdirinya NKRI. Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Nasib tragis Ba'alawi, peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, barang siapa menolak keduanya maka dia akan menjadi sampah peradaban. KRT, Fakih Wirahadiningra, sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena 1. Terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Melakukan praktik rasisme, selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkaya saatas dasar kafah atau kesetaraan derajat ras. 3. Dimana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. 3. Klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. 4. Banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke NU. Disinilah NU menjadi, tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sejak dulu waspada dengan urusan beginian. 5. Melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Baalawi bisa menghadirkan empat hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun. Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil. 2. Hasil isbat nasab resmi dari nakobah internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak negeri asal Syed Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya. 3. Hasilnya juga nihil. 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Hussein J1FGC30416 bin Ali FGC10500. Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogroupnya saja bukan J1, malah G2. Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan. Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van Denberg. Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snook Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Realita dari empat hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman. Karena pendataan nasab Nabi SAW ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini. Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara. 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari nakobah Yaman, karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi, bahkan di abad 7 Hijriah sudah pernah diadakan sensus. Untuk nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi, karena Syed Ahmad bin Isa hanya punya tiga putra Muhammad, Ali dan Hussein, dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datunya Baalawi. Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman. Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya. 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah. Haplogrup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus, dan haplotype mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashenazi. Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab, apalagi Bani Hashim Quraishi. Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman degerit Solomon, Sulaiman As, untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus. Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim As, karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya haplogrup YDNA-nya juga J1. Bila Kuraisi Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860. Kerajaan KHA Zari ini beribu kota di Itil, musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia. Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 suku Abrahamik di atas. Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Sheikh Imran Hossein, Ya'juj Majuj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi, munculnya dari Kaukasus. Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel, dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia, baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi. 4. Kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab trah kerajaan Nusantara ke Ba'alawi. Ibaratnya menggunakan jurus Dewa Mabu, namun benturkan kepala ke Batu Cadas. Kengawuran itu misalnya, mengklaim trah pakubu wono ke Asegaf, sementara hamengkubu wono ke bin Yahya, konyol bukan. Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi, atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang sepehi lawan Inggris, yaitu Senopati Singo Barong alias KRT. Sumo di Ningrat, cucu Sultan Hamengkubu Wono pertama dibelokkan ke bin Yahya Ba'alawi. Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Ba'alawi di Nusantara. Nasib tragis pendukung Ba'alawi, tiap orang punya hak untuk goblok, tetapi beberapa orang telah menyalahgunakan hal itu secara berlebihan. Al-Habib Yosef Stalin, Bapak Komunis Uni Soviet, Yahudi Khazari Berhaplogrup YDNAG, sama dengan Ba'alawi. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah, akan dikutuk untuk mengulanginya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam tiga kelas. Satu, golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. Dua, golongan santri yang bersanat ke Ba'alawi. Tiga, golongan masyarakat awam korban doktrinal. Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas. Satu, golongan ini sulit diminta kesetiaannya, ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai, atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik mereka akan mudah berbalik arah. Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi. Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah, pernah berdiri di sisi sebelah mana. Dua, golongan ini adalah yang paling gamang. Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga, namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanat ilmu kepada seseorang, maka benar atau salah tetap harus dibela. Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih. Beda dengan urusan ilmu, di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar, dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus turunan nabi. Golongan santri yang cerdas, tetap akan jernih dalam memandang hal ini. Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama, ikut andil dalam penyesatan kepada umat. Apalagi ini urusannya dengan kesucian nabi SAW terkait derajat terkutuk malun, masalah pernasaban. Guru kita tidak maksum, bila salah wajib ditinggalkan. Janganlah mengambil guru yang palsu apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan. Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya. Tiga, golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Baalawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya. Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara. Namun sampai kapan akan terus bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan. Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendusta. Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak datang, dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubed. Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti. Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi. Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri, dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya. Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik cinta ahlil baik Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi. Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan. Terkait pendukung Ba'alawi yang bernama RUMAI El Abbas. Dari semua narasi pembelaan Ba'alawi, baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya, tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders. Banyak ngawurnya dan bermain retorika semata. Apalagi Habib Idrus Masyuhur, membedakan nukleotida dengan haplogrup saja tidak faham, tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik awalah Drus. Drus, para NT, kembali ke RUMAI El Abbas, Slebew, ikuti gaya dia sesekali masak gak boleh. Awalnya, penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Ba'alawi yang menolak validasi tes DNA. Kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Ibaratnya kelas bintang limalah, bukan kaki lima macam Idrus Masyuhur. Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah ada tiga doktor dan kepala lab. Genomic Brain sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh pada suka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta. Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA? Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula, Bleus Lebeu. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia, hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta dirahasiakan, entah apa yang ditakutkan. Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin loh ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuat dan dijembatani Dr. Sugeng. Bertempat di Pompas Gus Fuat Pleret Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut. 1. Klaim beliau adalah penggiat sejarah historian yang dulu membela kaum syiah, tertuduh Islam liberal, dan korban G30S PKI. 2. Penelitiannya tentang nasab Baalawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Baalawi. Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik. 3. Dia sudah dipanggil habaib baik yang suni kantor rapusat maupun yang syiah, di mana yang Baalawi syiah jauh lebih open-minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang suni. Infonya beberapa Baalawi bersedia tes DNA di lab, Dante Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumail pula. 4. Beliau dari jalur ibu, mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluarga Mbah Mutamakin Pati. Artinya masih bagian dari keluarga Walis Songo pula. 5. Dari ayahnya bukan Asegaf Baalawi tapi dari Al-Musawi Hijaz. Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detil oleh yang bersangkutan langsung. 6. Kita juga memberi narasi tegas, bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang Baalawi akan jadi sampah kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas ternyata terbukti hanyalah kuningan. Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan, apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit, andai nanti situasi TDK menguntungkan tetap bisa selamat, yaitu manakala nakib Bani Jamil yang mencatat nasab tiga putra Syed Ahmad bin Isa bilang, datuk kami TDK punya saudara bernama Ubaidillah. 7. Dia minta sebagai pertemuan rahasia, karena takut mungkin dituduh main dua kaki atau untuk kepentingan yang lain. Awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau ciderai sendiri, terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik. Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gusra sendiri, setidaknya ada beberapa alasan. 1. Harapan kami bahwa Gusra akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan. Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat. Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut, kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi. 2. Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat, namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya, mungkin karena ada Prof. Anhar Gombong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal. Bahkan ada Kiai Imaduddin Usman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat. 3. Malah segera cabut dari arena seminar, dan mempercepat kehadiran di forum Banten sebagai pihak pembela Baalawi, padahal di Jogja sudah bersepakat bahwa menguji kadar emasnya dahulu lebih utama daripada meributkan dokumennya. Ada banyak saksi dan selalu ada rekod di Pompas Gus Fuat Pleret. Yang terakhir, beliau pernah membuli saya sesuai video di atas, ketika di awal kemunculannya ikut meramaikan polemik ini. Bagi saya, yang punya pedoman, kita sangat bisa memanipulasi catatan manusia, namun tidak mungkin bisa memanipulasi catatan Tuhan dalam diri kita, melihat siapa saja yang mencoba membuat narasi membela Baalawi tapi, anti, tes DNA maka saya nilai selain tidak faham juga sedang berusaha menyesatkan publik. Dan manusia-manusia seperti ini sungguh tidak layak ditanggapi, lawong catatan Tuhan saja dia cederai, apalagi komitmen luhur kemanusiaan. Dan dalam bulian kanjeng Gus Rumail itu menanyakan kapasitas saya berbicara DNA. Baiklah perlu saya jawab, agar narasi DNA yang semakin tegak ini mendapatkan posisinya yang mulia sebagai catatan Tuhan yang layak dimuliakan oleh manusia-manusia yang beriman dan berpikiran sehat. Ini jawaban saya. 1. Membatalkan klaim sesat nasab Baalawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati, atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Arik Im, BKK. Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki. 2. Dan Alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di 4 kampus yang berbeda, dan 2 kampus di antaranya sekilas membahas tentang DNA. 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik. Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditanda tangani oleh Raja Yang Syah dari beberapa kraton. Artinya mewakili kegelisahan kraton-kraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah yamanisasi. Dan Alhamdulillah, sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat. 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang. Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani menghina para pahlawan bangsa, bahkan memuji mufti Batavia yang anteknya Belanda, serta narasi-narasi lain yang membuat banyak patriotik bangsa mendidih darahnya. Dimanakah posisinya di situs Google Scholar dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula. Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi, tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar. Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas, semoga dikutuk jadi doktor, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar. Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu. Jangan jadi ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa D.A.I.M.Y.O. yang sesat dan digariskan kalah oleh sejarah. Salam waras, Rahayu Nusantaraku, ditulis di malam maulid Nabi SAW 1445 Hijriyah, di suatu sudut sepi bumi untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring, semoga kita bisa mengambil ketauladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya, Al-Fatihah. Pemerintah kecam keras Habib Ba'alawi tentang pembelokan sejarah dan makam palsu. Tidak semua Habib zalim dan yang salah hanya oknumnya tapi, kebanyakan Habib gagal menegur oknum saudaranya, terkesan membiarkan sehingga kezaliman oknum Habib Ba'alawi muasal yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad. 1. Abad 9 Hijriyah Abad 15 Masehi Oknum Habib mulai mencangkokkan nasab leluhurnya yakni Ubaidillah Abdullah sebagai keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak, padahal tidak ada data dari abad 4 sampai 9 Hijriyah. Mendata hal tersebut, apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y tes YDNA abad 21 Masehi membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai terah garis laki Alawiin. 2. Abad 18 Masehi Oknum Ba'alawi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten Sultan Zainul Arifin tahun 1750 Masehi sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi. 3. Abad 19 Masehi Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya Antek atau Pensnya Penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro-pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah, padahal para Kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah, sehingga fatwa Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah. 4. Abad 20 Masehi Pemberontakan PKI dipimpin oleh Oknum Habib Ba'alawi yakni Habib DN Aidit, Habib Ahmad Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah. 5. Abad 21 Masehi A. Cerama orasi Habib Rizik Syihab yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, menghina Gus Dur, menghina Jokowi Kepala Negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebo dan lain-lain. B. Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo TDK punya anak cucu, cacian curut, anjing, babi, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada tujuh atau tujuh puluh Kiai yang alim. C. Habib Taufik Asegaf menghina Kiai dekat pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dikasih stiker. D. Pembunuhan santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan sudah difonis mati sejak 2012 hingga kini belum dieksekusi. E. Pembelokan sejarah nasab silsilah begal nasab dan kuburan serta makam oleh HLY terkait KRT. Sumo di Ningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo, dan lain-lain. F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, merendahkan makom kewalian Sultanil Awliya Syaih Abdul Qadir Al-Jailani di bawah makom kewalian leluhur Ba'alawi Muhammad Fakih Mukodam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Awliya Tarim penjajahan doktrinal kultural dan spiritual. D. Habib Raihan Al-Qadri bilang kiai yang menikahi syarifah Habibah bukanlah kiai tapi taek. H. Habib Zainal Abidin Asegaf dan Alidin Asegaf, Nakobatul Asrof mendustakan nasab wali Songo dan keluarga keturunannya. I. Habib Novel bin Muhammad Alaidrus menyatakan doktrin orang yang mengkoreksi Habib mirip seperti iblis. J. Persekusi-persekusi Habib dan pendukungnya, dan lain sebagainya. Karena oknum habib Ba'alawi pada zalim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya, maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zalim tapi semua Habib Ba'alawi muasal yaman bukanlah suriat Nabi Muhammad saw atau bukan Alawiyin terah garis laki. J. Jangan salah sangka dianggap logika melenceng karena salah dianggap palsu nasabnya, tapi karena zalim keterlaluan karena sombong nasab maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zalim lagi. J. Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat, karena sekadar prasangka baik kepada turunan Nabi, padahal Nabi bersabda andai Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya, apalagi yang turunan jauh apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi tapi fakta ilmiahnya bukan. J. Sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib, kalau ada Habib salah harus diluruskan apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi yaman Bani Hazar bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad SAW. J. Ini bukan dendam tapi perlu disampaikan agar pada masyarakat luas pada waras dan sadar, merdeka di negeri sendiri. Pemerintah kecam Habib Ba'alawi Rabita Alayyah akan dibubarkan. Setelah sekian lama vakum menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo, maka Alhamdulillah di malam maulid Nabi 1445 Hijriyah ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya. Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya. Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan, namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan. Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo hingga edukasi terkait tes DNA. Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos. Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsuan. Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas tlaim sesat Ba'alawi sebagai turunan Nabi SAW ataupun tlaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusanta maupun berdirinya NKRI. Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Nasib tragis Ba'alawi. Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Ba'alawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara. Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya, tentu saja untuk membangun nasibnya, kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang. Ketragisan tersebut penyebabnya karena Satu, terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi SAW. Dua, melakukan praktik rasisme, selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkaya saatas dasar kafah atau kesetaraan derajat ras. Dimana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi, sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja. Tiga, klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali, cucu Nabi SAW. Disinilah letak blunder terbesarnya, sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya. Empat, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada pribumi apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka. Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat. Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi, karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke NU. Disinilah NU menjadi, tersandera, bingung mau berbuat apa. Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah, sejak dulu waspada dengan urusan beginian. Lima, melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara. Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas, seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya. Andai Baalawi bisa menghadirkan empat hal di bawah ini, maka ketragisan itu bisa dihindari. 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun. Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil. 2. Hasil isbat nasab resmi dari nakobah internasional, terutama dari asal negeri leluhurnya, baik Yaman ataupun Irak negeri asal Syed Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datuknya. Hasilnya juga nihil. 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Husein J1FGC30416 bin Ali FGC10500. Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas, haplogroupnya saja bukan J1, malah G2. Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab. 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka. 5. Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan. Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro, yang jelas tertulis menurut Van Denberg. Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara yang memiliki anak buah diantaranya Snoke Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya. Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda. Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total. Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang. Realita dari empat hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman. Karena pendataan nasab Nabi SAW ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa, saling terjalin dan terjaga hingga kini. Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Saadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara. 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari nakobah Yaman, karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi, bahkan di abad 7 Hijriah sudah pernah diadakan sensus. Untuk nakobah Irak, tentu akan lebih tragis lagi, karena Syed Ahmad bin Isa hanya punya tiga putra Muhammad, Ali dan Hussein, dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi. Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman. Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya. 3. Apalagi untuk tes DNA, kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah. Haplogrup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus, dan haplotype mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashenazi. Bila ini dikaji lebih dalam, mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab, apalagi Bani Hashim Quraishi. Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia, yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra. Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman degerit Solomon, Sulaiman AS, untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus. Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim AS. Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim harusnya haplogrup YDNA-nya juga J1. Bila Quraishi Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860. Kerajaan KHA Zari ini beribu kota di Itil, musnah akibat sebuah bangsa asing dari Mongol hingga kerajaan Rusia. Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13, di luar keturunan 12 suku Abrahamik di atas. Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Sheikh Imran Hosein, Ya'juj Majuj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi, munculnya dari Kaukasus. Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel, dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia, baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi. Empat, kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara ke Ba'alawi. Ibaratnya menggunakan jurus Dewa Mabu, namun benturkan kepala ke Batu Cadas. Kengawuran itu misalnya, mengklaim terah Pakubu Wono ke Asegaf, sementara Hamengkubu Wono ke Bin Yahya, konyol bukan. Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi, atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang sepehi lawan Inggris, yaitu Senopati Singo Barong alias KRT. Sumo di Ningrat, cucu Sultan Hamengkubu Wono pertama dibelokkan ke Bin Yahya Ba'alawi. Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Ba'alawi di Nusantara. Nasib tragis pendukung Ba'alawi. Apabila majikannya akan bernasib tragis gara-gara bernasab utopis, maka tentu saja jongosnya pun akan bernasib sama, bahkan mungkin lebih pahit. Kenapa? Karena sejarah sering terulang, majikan tetap selamat namun jongosnya biasanya dijadikan korban atau martir untuk melindunginya. Mereka yang tidak mau belajar dari kesalahan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Berdasarkan pemetaan, maka pengikut Ba'alawi bisa dibagi dalam tiga kelas. Satu, golongan akademis yang termotivasi dalam dialektika ilmiah, atau kemungkinan ada juga karena imbalan materi demi biaya penelitiannya. Dua, golongan santri yang bersanat ke Ba'alawi. Tiga, golongan masyarakat awam korban doktrinya. Prediksi terkait ketiga golongan tersebut di atas. Satu, golongan ini sulit diminta kesetiaannya, ibaratnya pasukan bayaran, bila imbalan yang ditawarkan tidak memadai, atau dialektika keilmuan sudah tidak menarik, mereka akan mudah berbalik arah. Nasib golongan ini relatif akan lebih aman bila segera pandai membaca situasi. Namun tetap saja mereka akan tercatat dalam sejarah pernah berdiri di sisi sebelah mana. Dua, golongan ini adalah yang paling gamang. Karena sebenarnya mereka kaum ilmiah juga, namun kadang banyak yang masih berpandangan bahwa bila bersanat ilmu kepada seseorang, maka benar atau salah tetap harus dibela. Padahal harusnya faham bahwa urusan nasab itu urusan takdir, urusan hitam putih. Beda dengan urusan ilmu, di mana siapa saja bisa pandai asal mau belajar, dan mengangkat guru juga bisa dari bangsa manapun, tidak harus turunan nabi. Golongan santri yang cerdas tetap akan jernih dalam memandang hal ini. Karena mentuhankan guru yang salah itu juga kejahatan dalam agama, ikut andil dalam penyesatan kepada umat. Apalagi ini urusannya dengan kesucian nabi sallallahu alaihi wasallam terkait derajat terkutuk malun masalah pernasaban. Guru kita tidak maksum, bila salah wajib ditinggalkan. Janganlah mengambil guru yang palsu apalagi berderajat terkutuk di sisi Tuhan. Kecuali kita juga ingin hal yang sama nasibnya. Tiga, Golongan terakhir ini adalah harapan terakhir dari Ba'alawi untuk bersembunyi dan memanfaatkan segalanya. Narasi kebohongan dengan memanipulasi golongan terakhir ini minimal bisa memperpanjang nafas merasa mulia di Nusantara. Namun sampai kapan akan terus bersembunyi? Sampai seluruh anak cucu kita wajib tes DNA demi identitas diri dan kepentingan kesehatan. Kalau ini dilakukan, kita akan dikutuk anak cucu sebagai moyang pendustah. Atau sampai nakib pencatat nasab keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak datang dan bersaksi kalau kakek-kakek mereka tidak punya saudara bernama Kang Ubet. Wah, tambah jadi bahan tertawaan nanti. Maka sebelum semua itu terjadi, sebaiknya bertaubat, ikhlas menerima takdir ilahi. Dilahirkan dari siapapun wajib kita syukuri, dan semuanya punya peluang yang sama sebagai hamba mulia yang bertakwa di sisinya. Selain dosa pribadi, juga dosa berjamaah karena menyesatkan orang yang motivasinya sebenarnya baik, cinta ahlil baik Nabi tapi ternyata kepada si pemalsu nasab Nabi. Golongan ini yang nasibnya paling tragis karena rentan dijadikan kayu bakar di garis depan. Terkait pendukung Ba'alawi yang bernama RUMAI El Abbas. Dari semua narasi pembelaan Ba'alawi, baik dari golongan Ba'alawi sendiri atau pendukungnya, tidak ada perlawanan yang paling cerdas dan bermutu kecuali dari dia. Yang lain, termasuk Habib Aventador, Habib Wafi, Habib Buya Yahya, dan lain-lain kelasnya masih cheerleaders. Banyak nawurnya dan bermain retorika semata. Apalagi Habib Idrus Masyuhur, membedakan nukleotida dengan haplogroup saja tidak faham, tapi dengan konyolnya berani bahas di ruang publik. Awalah Drus, Drus, para NT, kembali ke RUMAI El Abbas, Slebew, ikuti gaya dia sesekali masak gak boleh. Awalnya, penulis sama sekali tidak tertarik menanggapi semua pendukung Ba'alawi yang menolak validasi tes DNA. Kecuali tentu saja Bung Fikri Syahab karena penulis merasa penyesatannya keterlaluan namun dengan cara yang sangat elegan. Ibaratnya kelas bintang limalah, bukan kaki lima macam Idrus Masyuhur. Dan, penyesatan dengan kemasan luksuri inilah yang memaksa saudara kita Dr. Sugeng Sugiharto turun gunung mengingat kredibilitas ilmu genetika sedang diperkosa oleh orang yang bukan di bidangnya. Walau sebenarnya yang geram banyak, namun untuk sementara cukuplah beliau yang aktif memberikan edukasi. Minimal sudah ada tiga doktor dan kepala lab. Genomic Brin sudah tampil di seminar nasional yang diselenggarakan oleh Padasuka tanggal 26 Agustus tahun 2023 di UIN Jakarta. Bagaimana sesungguhnya menentukan garis nasab melalui tes DNA? Oh ya, Rumail Abbas, sampai lupa pula, Bleus Lebeu. Saya sebenarnya tidak ingin menulis apapun tentang dia, hingga Dr. Sugeng menunjukkan video lama di mana dia menyinggung saya secara pribadi. Apalagi kami sudah membuat pertemuan yang beliau Gus Rumail minta, dirahasiakan, entah apa yang ditakutkan. Mungkin terkait pihak sponsor yang mendanai beliau, khawatir mencurigainya, mungkin lo ya. Waktu itu dia ingin ketemu saya dan Gus Fuat dan dijembatani Dr. Sugeng. Bertempat di Pompas Gus Fuat, Pleret, Jogja itu kesimpulannya sebagai berikut. 1. Klaim beliau adalah penggiat sejarah historian yang dulu membela kaum syiah, tertuduh Islam liberal, dan korban G30SPKI. 2. Penelitiannya tentang nasab Baalawi ini atas sponsor seorang politisi yang bermain politik dengan memanfaatkan beberapa tokoh Baalawi. Dan jelas itu untuk kepentingan politik praktis, apalagi memasuki tahun-tahun politik. 3. Dia sudah dipanggil habaib baik yang suni kantor rapusat maupun yang syiah, di mana yang Baalawi syiah jauh lebih open-minded dan cerdas dalam bersikap daripada yang suni. Infonya beberapa Baalawi bersedia tes DNA di lab, Dante Jerman dalam koordinasi dengan Gus Rumail pula. 4. Beliau dari jalur ibu, mengaku keturunan Sunan Kalijaga dan keluar gambah mutamakin pati. Artinya masih bagian dari keluarga wali Songo pula. 5. Dari ayahnya bukan asegaf Baalawi tapi dari Al-Musawi Hijaz. Entah dari jalur mana belum diterangkan secara lebih detil oleh yang bersangkutan langsung. 6. Kita juga memberi narasi tegas, bahkan Dr. Sugeng bilang, bukumu tentang Baalawi akan jadi sampah kalau nanti DNA mereka yang ngaku emas, ternyata terbukti hanyalah kuningan. 7. Dan sebagai sesama kerabat atas pengakuannya di atas, saya mencoba memberi muatan, apabila kadung disponsori buat buku, tolong dikasih narasi berkelit, andai nanti situasi TDK menguntungkan tetap bisa selamat, yaitu manakala nakib Bani Jamil yang mencatat nasab tiga putra Syed Ahmad bin Isa bilang, datuk kami TDK punya saudara bernama Ubaidillah. 7. Dia minta sebagai pertemuan rahasia karena takut mungkin dituduh main dua kaki atau untuk kepentingan yang lain. Awalnya kami akan mematuhinya, namun karena akhirnya beliau cederai sendiri, terpaksa pertemuan tersebut kami buka ke publik. Kenapa kami anggap pertemuan tersebut dicederai oleh Gusra sendiri, setidaknya ada beberapa alasan. 1. Harapan kami bahwa Gusra akan sadar dengan logika sehat, malah memframing tes DNA dalam unggahannya yang menyesatkan. Ibaratnya setelah tahu dalamnya kami, malah mencoba bermain-main dengan narasi sesat. Itulah yang membuat akhirnya Dr. Sugeng sebagai inisiator pertemuan tersebut, kami minta agar membuat vlog edukasi DNA, agar narasi sesat tidak meracuni publik lagi. 2. Klaimnya akan tetap di barisan akal sehat, namun ternyata ketika hadir di seminar pada suka, tidak berani bertanya, mungkin karena ada prof. 3. Anhar Gombong, pakar sejarah sungguhan, bukan abal-abal. Bahkan ada Kiai Imaduddin Usman sebagai pembicara di seminar pun tidak dimanfaatkan untuk diskusi yang sehat. 3. Malah segera cabut dari arena seminar, dan mempercepat kehadiran di forum Banten sebagai pihak pembela Baalawi, padahal di Jogja sudah bersepakat bahwa menguji kadar emasnya dahulu lebih utama daripada meributkan dokumennya. 4. Ada banyak saksi dan selalu ada rekod di Pompas Gus Fuat Pleret. 5. Beliau pernah membuli saya sesuai video di atas ketika di awal kemunculannya ikut meramaikan polemik ini. 6. Bagi saya, yang punya pedoman, kita sangat bisa memanipulasi catatan manusia, namun tidak mungkin bisa memanipulasi catatan Tuhan dalam diri kita, melihat siapa saja yang mencoba membuat narasi membela Baalawi. Tapi, anti, tes DNA maka saya nilai selain tidak faham juga sedang berusaha menyesatkan publik. Dan manusia-manusia seperti ini sungguh tidak layak ditanggapi, lawong catatan Tuhan saja diacederai, apalagi komitmen luhur kemanusiaan. 6. Dan dalam bulian kanjeng Gus Rumail itu menanyakan kapasitas saya berbicara DNA. 7. Baiklah perlu saya jawab, agar narasi DNA yang semakin tegak ini mendapatkan posisinya yang mulia sebagai catatan Tuhan yang layak dimuliakan oleh manusia-manusia yang beriman dan berpikiran sehat. Ini jawaban saya. 1. Membatalkan klaim sesat nasab Baalawi tidak perlu turun gunung sekelas Prof. Herawati atau Dr. Sugeng Sugiharto, Dr. Arikeim, DKK. Cukup mahasiswa semester 4 jurusan biologi, karena sangat mudah sebab klaim garis lurus laki-laki tersebut hanya berurusan dengan stabilnya DNA kromosom Y yang diturunkan melalui garis patrilineal garis laki-laki. 2. Dan Alhamdulillah sebagai pemerhati DNA, selain saya bertanya kepada ahlinya juga pernah kuliah di empat kampus yang berbeda, dan dua kampus di antaranya sekilas membahas tentang DNA. 3. Walau tidak secara langsung namun seolah gelar KRT saya juga dipertanyakan keabsahannya, saya jawab bahwa ini adalah perlawanan kebudayaan maka saya lebih suka menggunakan gelar kebudayaan daripada gelar akademik. Dan gelar tersebut resmi bukan abal-abal, juga ditandatangani oleh raja yang syah dari beberapa kraton. Artinya mewakili kegelisahan kraton-kraton Nusantara yang sejarahnya juga dimanipulasi dan berusaha dibelokkan dengan narasi sesat ke arah yamanisasi. 4. Dan Alhamdulillah sekarang barisan ilmuwan genetik siap memberikan testimoni kebenaran manakala kredibilitas sebuah ilmu mencoba diciderai dengan narasi sesat. 4. Gus Rumail juga mencoba membuli saya dengan situs Google Scholar untuk menguji kepakaran seseorang. Dan sekarang saya pertanyakan balik, beliau yang sudah berani menghina para pahlawan bangsa, bahkan memuji mufti Batavia yang anteknya Belanda, serta narasi-narasi lain yang membuat banyak patriotik bangsa mendidih darahnya. 5. Dimanakah posisinya di situs Google Scholar dan tulisan-tulisan ilmiah apa yang sudah terdaftar di situ? 6. Kalau juga tidak ada, berarti kelasnya masih pemerhati, bukan ahli, atau jangan-jangan hanyalah peneliti pemula. 7. Harapan saya janganlah publik diberi harapan palsu, terutama Ba'alawi, tuntaskanlah dulu kepakaran Anda, baru membela dengan metodologi dan narasi yang benar. 8. Saya sepakat dengan Dr. Sugeng, Anda orang yang cerdas, semoga dikutuk jadi dokter, agar bisa berbicara kebenaran dengan kaidah yang benar. 9. Dalam konteks sebagai saudara, izinkan memberi nasihat, tetaplah berdosa memberi harapan palsu kepada yang palsu. 10. Jangan jadi ronin, atau samurai tak bertuan, khawatir disewa D.A.I.M.Y.O. yang sesat dan digariskan kalah oleh sejarah. 10. Ditulis di malam maulid Nabi SAW 1445 Hijriah, di suatu sudut sepi bumi untung Suropati dan kampungnya Empu Gandring, semoga kita bisa mengambil ketauladanan dan memetik hikmah sejarah dari ketiganya, Al-Fatihah. 10. Pemerintah menggugat nasab palsu ba'alawi dan pemalsuan sejarah. 11. Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Solih bin Ali Abu Talah al-Syarafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani, ala tarikh Hadramaut, kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut. Artikel yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut. Penduduk lokal yang dimaksud, menurut Abdullah bin Solih, adalah oknum-oknum klan ba'alawi, lihat ha. 2. Dalam artikel itu Abdullah bin Salih banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Farad Nuflih yang berjudul Kedaya tarikhiyah min Hadramaut min al-Tarih al-Siri lil-Istimar al-Britani, al-Taswir wa-Istileb al-Hawiyah, masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas. Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukan bangsa Hadramaut, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya. Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya. Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme. Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi halaman 2. Lalu Inggris dan hewan peliharaan lokalnya melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya, sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan sejarah peradaban negerinya yang asli. Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut, silsilah nasabnya dibelokan ke suku Kuraisi, Ansar atau Hijaz. Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu, tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya. Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah, pertama, menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadrami yang berisi manuskrip-manuskrip Hadrami yang memuat identitas sejarah mereka, kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu, lihat halaman 2. Sumber palsu tersebut, lanjut Abdullah Solih diantaranya adalah Riwayat Sanbal Ba'alawi, Kitab Sejarah Sir Karya Bafakih Ba'alawi, Kitab Sejarah Sir Karya Basanjala Ba'alawi, Kitab Bin Hamid Al-Kindi, yaitu tentang pengagungan klan Ba'alawi, dan Kitab Al-Nour Al-Safir Karya Al-Idrus. Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadrami terjadi belakangan, setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini, dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14 Hijriah, pada era dua negara Kuwaiti dan Katiri terhubung. Nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali, halaman 2. Abdullah bin Solih mengutip perkataan seorang politisi Jerman, hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintah mereka, seolah-olah mereka adalah sekawanan domba. Juga ia mengutip ucapan politisi lainnya, kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka, tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka, halaman 1. Lihatlah, bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadrami. Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah bin Solih, mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu, kemudian manuskrip-manuskrip itu dihilangkan. Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman. Salah satu dari mereka biasa membual bahwa dia mencium bau buku di rumah. Orang-orang dari klan bauwi yang berkeliling mencari manuskrip itu, menurut Abdullah bin Solih, diantaranya adalah Alatas, Alwi Alhadad, Salim Ahmad Al-Muhdar dan Salim bin Jindan. Alatas mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah, Salim Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban. Salim bin Jindan disebut oleh Abdullah bin Solih meminjam manuskrip, lalu ia tidak mengembalikannya dan megingkarinya kemudian ia lari ke Jawa, halaman tiga. Abdullah bin Solih juga menyebutkan, bahwa ketika manuskrip Diwan Syekh Umar Bamah Ramah akan dicetak di Jawa, seorang dari marga asegaf meminjamnya kemudian naskah itu hilang. Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habshi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan Sana dan Emirat. Ia menerbitkan kitab Bahjat Al-Zaman Fi Tarikh Al-Yaman, karya Yahya bin Husayn Al-Qasim, semula kitab itu terdiri dari tiga jus kemudian ia jadikan satu jilid, karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan. Begitu pula ia mentahkik kitab Tarikh Ibnu Hisan. Menurut Abdullah bin Solih, apa yang dilakukan Al-Habshi itu terhadap kitab Ibnu Hisan itu masuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahkikan secara ilmiah. Halaman tiga, penulis sendiri telah membaca kitab Tarikh Ibnu Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad bin Ali, Faqih Muqodam yang tidak ada dalam manuskrip aslinya. Al-Utas Awad bin Salim Hamden membuat sebuah artikel dengan judul Hauladiyah, Masadir Al-Tarih Al-Hadrami tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam Muktamar Internasional tentang sejarah dan sejarawan Hadramaut. Di dalam artikel itu ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Ba'alwi dan para orientalis. Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu, mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut. Kemudian pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada para orientalis ini menulis sejarah Hadramaut berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh orientalis, yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peiharaan penjajah. Alwi bin Tahir Al-Hadad membuat buku sejarah Hadramaut dengan judul Al-Shamil, lalu orientalis Inggris, RB. Serjin memuji Alwi bin Tahir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amit Al-Muarihin, tumpuan para sejarawan. Menurut Abdullah bin Solih, peninggian serjin terhadap kedudukan Alwi bin Tahir ini menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut halaman 5. Selain kitab, Al-Shamil, karya Alwi bin Tahir Al-Hadad, Abdullah bin Solih juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber-sumber palsu di atas seperti, Al-Duru wal Yakut fi Buyutat Arab al-Mahjar wa Hadramaut, karya Salim bin Ahmad Jindan ba'awi, Tarikh Daulat al-Katiriyah, karya Muhammad bin Hashim ba'awi, Tarikh Hadramaut, karya Solih al-Hamid ba'awi, dan Atwar al-Tarih al-Hadrami, karya al-Syatiri ba'awi. Abdullah bin Solih mengutip Bamukmin dalam bukunya, Al-Fikr wa al-Muhtama fi Hadramaut, ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu, halaman 5. Abdullah bin Salih menambahkan, metode orientalis dalam menulis historiografi adalah Al-Tarshih, menyuling, dan Al-Faltarah, memfilter peristiwa sejarah. Yaitu dengan melaksanakan rationing, penjatahan peristiwa sejarah dan men, dubbing,nya, di samping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi. Selain itu, dilakukan pula, amputasi, peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan, halaman 5. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu, seperti kitab Mawahib Al-Qudus Fi Manakib Al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrok wafat 930 Hijriah. Kitab ini, menurut Abdullah bin Salih, mengutip Salim Faraj Muflih, adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrok, halaman 6. Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru. Dengan cara ini, hancurlah peradaban suatu bangsa. Dalam mengganti peradaban baru itu, bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya. Hal itu dilakukan bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asli bangsa hadramaut, mengepung dan menundukan masa depan bangsa. Mereka merubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya. Lalu tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atas, dan sebagainya. Maka hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah halaman 6. Cara lain yang dilakukan untuk merubah sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan merubah silsilah nasab leluhur mereka. Seperti yang disebut kitab Tarikh Syanbal Ba'alwi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansur Madinah Al-Munawarah, padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Kahtan dari hadramaut. Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abilhub, dalam kitab Al-Burqoh Al-Mushikoh, disebut sebagai keturunan Quraisi, padahal ia bukan Quraisi. Begitu pula nasab Al-Khatib disimpangkan kepada Aus, Al-Amudi kepada Quraisi, Al-Bawazir kepada Abbas, Al-Katiri kepada Hamdan, dan sebagainya. Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang, sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Kahtan dilupakan dan tidak dibanggakan. Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungannya mereka dengan nasab dan sejarah mereka yang asli, halaman 6. Menurut Abdullah bin Solih, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras, sehingga rakyat terus hidup dalam konflik. Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan, meremehkan, dan mencemoh. Itu semua dilakukan sebagai perendahan mertabat mereka, sehingga kemudian bangsa yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, para penjajah, dan antek-anteknya, halaman 7. Abdullah bin Salih mengingatkan kita, jangan dikira praktik-perakit dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah. Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka. Namun, keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membantu kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu, halaman 7. Abdullah bin Salih juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali, lalu cerita keramat yang sama dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak masyukur kewaliannya. Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Al-Sya'rani, kisahnya diambil dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili Ba'alwi, namun individu yang berkeramatnya berbeda. Kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda. Syekh Amin Al-Sa'di mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'alwi generasi pertama yang ahli ilmu. Begitu pula Ibnu Ubaidillah mengatakan, tokoh-tokoh Ba'alwi yang ditulis biografinya oleh Al-Shili dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, tidak dikenal sebagai orang berilmu, halaman 7. Kitab Al-Gurar, Karya Ali Khirit Ba'alwi, wafat 960 Hijriyah, dan kitab Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili, wafat 1093 Hijriyah, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Alexander Knish, adalah dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'alwi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli zuhud dan sufi. Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum dan penggemar. Menurut Ba'alwi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan. Para ulama itu dianggap mempunyai disabilitas, takdir untuk dapat menyamai mereka. Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama, dalam pandangan Ba'alwi, dimarginalkan seperti kerumunan yang tidak bernilai apapun. Itu semua dilakukan oleh Ba'alwi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut. Klaim mereka itu terbantah oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibn Samurah, Al-Janadi, Al-Hajraji, Bamah Ramah, Al-Syarji yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis di masa di mana mereka diasumsikan ada sebagai pembesar ulama di dunia Arab bagian selatan, halaman 8. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Salam Sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alam Bisowab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan likenya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.